Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian kabarnya baik-baik saja ya Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita bisa dipertemukan lagi Di acara Romantika Di acara ini Kresna Banyak sekali permintaan dari teman-teman Dari pendengar-pendengar dulu, terdahulu Katanya coba bikin lagi fasilitas Seperti yang waktu dulu di radio Dan sekarang Kresna mau Nemenin kamu semuanya Di acara Romantika Di podcast Romantika ini Kresna mau bacain Pesan yang udah masuk Di hari Jumat kemarin Dan ternyata yang masuknya Hampir semuanya itu Ke inbox Ya mungkin Entah kenapa Maksudnya ke inbox Gue juga gak bisa berpikir Mungkin dia merahasiakan Semuanya ini Teman-teman semuanya Sahabat-sahabat semuanya Kalian di Romantika ini Bisa menjelaskan Bisa menjelaskan Bisa berbagi cerita Sama Kresna disini Yang nanti Video ini Tayang Setiap hari Sabtu atau malam Minggu jam 8 Jadi buat kalian Semuanya yang punya cerita Mengenai Romantika Problematika Dalam kehidupan ini Cara globalnya Misalkan Yang udah berumah tangga Kenapa Pertengkarannya Yang terus Panjang sekali Ya mungkin Malam ini Kresna gak ngasih tema Kresna malam ini Mau bacain pesan Kalian semuanya Yang udah masuk Lewat Facebooknya Kresna Kresna Hadi Ya lewat inbox Dalam suatu pernikahan Sudah jelas Sebaik yang baru Ataupun yang udah lama Ada yang namanya Pertengkaran Dan Pertengkaran ini Sudah pasti Itu akan ikut serta Dalam kehidupannya Apalagi yang masih Anak bawang Yang masih Dalam tahapan PdK TN Kayak gitu Kalau kita Keliti Permasalahan-permasalahan ini Adalah Sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya tidak pernah berubah Nama saya Nopal Sebenarnya Saya Malu Untuk Mengutarakan Atau curhat Perihal Kisah cinta saya Di usia saya Yang Cuma Cuma permasalahannya Kenapa Di perempatan Kejenjang Pernikahan Selalu gagal Ya kita Kita harus sabar Kita harus Ngerti bahwa Apapun yang kamu Jalanin Kemudian Tugagal Itu yang terbaik Buat kamu Mungkin kamu Selalu berdoa Setelah sholat Ya Allah Berikanlah Dari yang terbaik Ya Allah Berikanlah Yang terbaik Ya Allah Berikanlah Yang terbaik Dan jurun Aja Tresna juga Pernah Ngalamin Hal yang Sama Kok gini Banget Kok gini Banget Tresna juga Berdoa Ya Allah Berikanlah Yang terbaik Ya Allah Berikanlah Yang terbaik Dan sampai Sekarang Setelah Mika Dan itulah Yang terbaik Yang Allah Berikan Sama Tresna Kemudian Pertanyaan Nopal ini Dimana Caranya Menjadi Seorang Imam Di sebuah Keluarga Kemudian Jangan sampai Ada korban Anak Mungkin Nopal Jadi Seorang Imam Sampai Detik Ini Kresna Pun tetap Masih Belajar Gue Yakin Yang udah Dikah Lama Pun Yang udah Sekarang Usianya Pakul Yang udah Usianya 50 Seperti Misalkan Contohnya Mama Puspa Itu Masih Belajar Dalam Pernikah Jadi Jangan Khawatir Jadi Seorang Imam Itu Kita harus Saling Mengerti Yang namanya Pertengkaran Itu Pasti Ada Dalam Rumah Tanda Kita Nggak Bisa Menghindari Hal Seperti Itu Kita Nggak Bisa Menghindari Yang Namanya Pertengkaran Dalam Sebuah Rumah Tapi Yang Jelas Insyaallah Nopal Ya Kalau Kamu Orang Baik Pasti Kamu Akan Mendapatkan Sesuatu Yang Baik Di Depan Sana Kebahagiaan Kamu Pasti Akan Lebih Banyak Daripada Kebahagiaan Orang Lain Yang Mungkin Sekarang Udah Mendelui Kamu Dalam Kita Hal Yang Sama Yang Harus Kamu Pahami Adalah Menjadi Seorang Pemimpin Dalam Rumah Tangga Kita Harus Mencontohkan Dalam Hal Yang Baik Kadang Ego Yang Menyelinguti Sehingga Muncullah Suatu Perdebatan Sampai Mungkin Ketika Kedua Egonya Terlapisi Dengan Sebuah Amaran Dua Duanya Pasti Akan Melepaskan Yang Namanya Satu Kata Sampai Sampai Egonya Terus Melapisi Dan Akhirnya Muncullah Sebuah Kesimpulan Kita Nggak Jodoh Dan Akhirnya Percerahan Yang Akan Berakhir Anak Yang Jadi Korban Dan Mungkin Itu Harus Kalian Lapisi Dengan Keimanan Dekati Diri Kamu Maha Yang Kuasa Karena Allah Lebih Tahu Apa Yang Kita Rasanya Allah Lebih Tahu Lebih Paham Dengar Dari Ciptanya Mungkin Kita Sadar Bahwa Kenapa Dia Marah Marah Terus Kenapa Dia Tidak Menghargai Gue Kenapa Dia Terus Kayak Gitu Atau Bahkan Kenapa Dia Selingkuh Kenapa Dia Kayak Gini Itu Akan Semakin Jauh Walaupun Dia Suka Dan Sayang Amal Gue Yakin Dia Sayang Amal Tapi Kalau Lo Kejar Dia Itu Pergi Lo Tetap Kejar Lo Jangan Diam Saja Dia Semakin Jauh Lo Kejar Karena Cewek Itu Seperti Itu Kalau Dia Pergi Jauh Lo Juga Pergi Jauh Berarti Itu Tidak Jodoh Amal Tapi Kalau Coba Misalkan Ketika Dia Pergi Lo Kejar Semakin Lama Dia Akan Mengerti Betapa Lo Banyak Berkorbannya Buat Dia Betapa Lo Bener Bener Serius Sama Dia Apalagi Lo Udah Mau Serius Kejian Yang Pernikahan Intinya Adalah Dalam Sebuah 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 Percinta Terima Ketika Dia Marah Lo Harus Bener Bener Sensitif Lo Harus Bener Bener Tahu Bahwa Dia Lagi Marah Lo Jangan Marah Tapi Ketika Lo Marah Harusnya Pasangan Lo Yang Tidak Marah Dan Semua Itu Bisa Lo Ambil Ketika Dalam Perjalanan Misalkan Sekarang Udah Mau Serius Jangan Dulu Ngomongin Masalah Yang Lu Ngomongin Sama Dia Adalah Misalkan Nanti Kalau Misalkan Nika Harus Banyak Speak up Nika Harus Banyak Ngobrol Jangan Diam Aja Ketika Ada Masalah Yuk Obrolin Ketika Ada Ini Yuk Obrolin Semuanya Kayak Gitu Jadi Dia Nggak Suka Malu Terus Ngobrol Ketika Lu Nggak Suka Dia Terus Ngobrol Itu Akan Semakin Ini Walaupun Pada Intinya Nanti Akan Susah Dua Duanya Ini Nggak Bisa Ngerti Ini Ini Nggak Bisa Ngerti Ini Tapi Mau Sampai Kapan Orang Yang Belajar Kayak Gitu Ada Yang Cepet Ada Yang Lambat Yang Cepet Itu Hebat Banget Tapi Yang Lambat Itu Proses Berjuangan Gue Masih Ingat Kisah Teman Gue Dulu Dia Tempatnya Di Maleber Dia Deket Sama Gue Gue Ingat Banget Kisahnya Dia Di Romantika Kayak Gimana Sampai Memanjat Rumahnya Sampai Pengen Dapetin Seorang Itu Perjuangannya Keren Akhirnya Cewek Itu Luluh Cewek Itu Bener Bener Melihat Perjuangannya Dia Gue Yakin Sampai Sekarang Dia Masih Mencintai Istrinya Mungkin Dia Udah Dua Anak Atau Tiga Anak Banyak Banget Di Romantika Alpha Ini Perjuangan Mereka Sebelum Nikah Ada Juga Yang Kandas Karena Perseringkuhan Ada Juga Yang Kandas Karena Ekonomi Dan Banyak Yang Bisa Membuat Semacam Polemik Yang Baru Sahabat Romantika Ini Baru Aja Dua Yang Waktu Udah Hampir 25 Menit Karena Memang Romantika Alpha Ini Maksudnya Bukan Romantika Alpha Romantika Ini Gue inget Dulu Waktu Gue Di Radio Sahabat Semuanya Dimanapun Kalian Berada Gimana Caranya Kalian Bisa Kirimin Cerita Bisa Kirimin Surat Boleh Lewat Email Email Tapi kalau misalkan mau seperti yang Gue tadi bacain Lo boleh kirimin lewat inbox aja Di facebook Mungkin nanti Gue bisa live Tapi liat aja nanti ke depannya Karena waktu juga Agak susah Ya Karena ini tending Jadi Mungkin nanti akan Seiring waktu berjalan Nanti akan ada perubahan di acara Di podcast Rumah Tika Teman-teman Sahabat-sahabat semuanya Sepertinya Krishna Agak kesulitan untuk Nanti Segmentnya akan dibaca Kalau misalkan Gak keburu kebaca Gak keburu kebaca Krishna akan bacain Di Minggu depannya Ya gak masalah ya Karena Waktunya Krishna gak akan Lebih dari 30 menit Satu segmennya Mungkin 25 menit 20 menit Tergantung dari Seasonnya Nanti juga mungkin ada Suatu saat nanti mungkin ada yang cerita panjang Gue harus bacain itu Dan mungkin Satu cerita Satu segmentasi Itu bisa jadi Terjadi Ya Thank you banget Buat Sahabat Romantika Dimanapun kalian berada Yang udah kirimin pesan Alhamdulillah udah Ada beberapa pesan Yang udah masuk juga Tapi sayang Krishna Udah Shooting ya Thank you banget Buat Semua teman-teman Atau sahabat-sahabat Krishna yang mendukung acara ini Mudah-mudahan acara ini Membantu kalian Ya Bisa menemukan kalian Penasaran dan lain-lain Satu lagi nih Krishna bacain ya Satu lagi bacain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimana kabarnya di Sehat selalu ya Amin Aku Mr. G Mr. G Aku udah nikah Berumah tangga Dengan dia Itu udah sekitar Dua tahunan lebih Aku gak nyangka banget Kalau Istri aku itu adalah Punya selingkuhan Di tempat kerja Aku gak nyangka banget Kalau dia setegah itu Padahal Di tempat kerjanya Sudah jelas ada CCTV Tapi kenapa Dia melakukan Hal sebodoh itu Menongru di Gua harus kayak gimana Dia udah punya anak Tapi dia malah Selingkuh di tempat kerja Terima kasih Minta sarannya Oh my god Susah sih ya Kadang Kalau udah punya anak Itu Ujung tombak sih ya Sekarang gini lah Lu paksain Berumah tangga Sama dia Yang lu udah tau Dia itu udah selingkuh Lu udah tau Kalau dia itu Bermain api Tapi lu berat sama anak Berarti lu tinggal berpikir aja Kalau misalnya Lu terus ngelanjutin Apakah anak lu Menjadi korban Atau lu Putusin Atau Anak lu Menjadi korban juga Jadi Disini Yang harus kalian Pastikan adalah Kalau misalnya Lu cerai Lu Pertikaiannya berhenti Atau Misalkan lu lanjutin Pertikaiannya Berhenti juga Nah Coba perlihatkan Disitu dulu aja Apa yang harus Kali Lu pikirkan Apa yang harus Lu siapin Yang semestinya Lu kayak gimana Begitu ya Jadi gua Nggak pastikan dulu Nanti lu cerita lagi Sama gua Nanti kedepannya Kayak gimana Ya Kedepannya kayak gimana Lu harus ngerti Bahwa Kalau misalnya Dilanjutin Berapa persen Pertengkarannya Kalau diputusin Berapa persen Terugiannya Jadi lu bisa Kesimpulkan Degi depan Nanti gua bacain lagi Apa yang harus Terus rasai Oke Oke thank you banget Buat semuanya nih Mungkin Segitu dulu aja Kresna bacain Ya Di luar juga Sudah banyak Korban ayam Nggak tau itu Ayam korban apa ya Tapi wajat lah Yang tau aja juga Di rumah ya Itu ada Suara-suara Nggak jelas Jangan diperhatikan aja dulu ya Thank you banget Sekali lagi Buat Nopal Buat Ibeng Juga buat Mr. G Sabar aja bro Karena yang terbaik Allah bisa tau juga Terus buat temen-temen Kresna juga Buat Para mamah juga Ya Mama puspa Mama nikit Kemudian sama Barak Rahmat Dan yang jebreh Ya Jini Dan mungkin Semuanya Temen-temen Kresna Yang nggak bisa Disebutin semuanya Thank you banget Yang udah Terus-terusan Dukung acara ini Podcast ini Thank you banget Buat sahabat-sahabat Romantika Dimanapun kalian berada Mungkin Untuk pertemuan Minggu ini Cukup sekian Alhamdulillah Irubilalamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you banget Sub indo by broth3rmax